Hai guys, balik lagi ke channel youtube aku Tutorial kali ini aku akan kasih tips ke kalian yaitu Cara mengatasi aplikasi whatsapp Tidak bisa mengirim foto ataupun video nih guys Nah sebelumnya aku akan tunjukkan dulu contoh ke kalian Jadi, aku akan kirim foto atau video Disini Ketika aku mencoba untuk mengirim foto atau video Maka keterangannya akan seperti ini guys Untuk mengirim media, izinkan whatsapp untuk mengakses foto, media, dan file Di perangkat anda Nah ketika kalian mengalami hal yang sama Kalian tidak perlu khawatir Langsung aja aku kasih tipsnya, caranya Disini kalian masuk ke pengaturan handphone kalian Jadi aku menggunakan handphone realme ya guys Kalian sesuaikan aja, sesuai dengan handphone yang kalian gunakan Lalu di bagian ini kalian masuk ke aplikasi Dan notifikasi Disini aku akan masuk ke bagian aplikasi di handphone aku Aku klik lihat semua dari 105 aplikasi Lalu di info aplikasi ini kalian pilih aplikasi whatsapp Langsung aja aku cari whatsapp Nah ini dia aku klik Setelah itu di bagian ini akan muncul tampilan seperti ini guys Jadi di bagian ini kalian klik bagian izinkan Setelah kalian klik izinkan maka akan muncul tampilan dari izin aplikasi Di bagian ini kalian scroll aja ke bagian bawah Nah ini ada tampilan dari diizinkan Dan di bawah ini ada tampilan dari tidak diizinkan Nah agar kalian dapat mengirim foto atau video di whatsapp Di bagian tidak diizinkan ini ada tampilan dari file dan media Kalian klik file dan media Lalu di bagian ini kalian ubah pengaturannya menjadi izinkan akses hanya ke media Seperti ini Nah setelah tampilannya sudah kalian ubah menjadi izinkan akses hanya ke media Maka kalian dapat mengirim foto dan video melalui aplikasi whatsapp nih guys Nah langsung aja kita cek ya guys Akan kita lihat disini aku masuk ke aplikasi whatsapp Dan akan aku coba apakah aku sudah bisa mengirim foto ataupun video melalui whatsapp Di bagian ini akan aku klik gambar kamera Nah ini dia guys Aku sudah bisa mengirim foto ataupun video melalui aplikasi whatsapp Sebagai contoh Aku akan kirim foto melalui aplikasi whatsapp Nah foto yang ini langsung aja aku kirim Ini lagi proses pengiriman foto Foto ini aku kirim ke whatsapp aku juga yang ada di handphone aku Jadi di handphone aku ini aku menggunakan 2 aplikasi whatsapp ya guys Kita tunggu aja proses pengirimannya Nah ini dia fotonya sudah terkirim Langsung aja disini aku cek Disini aku akan masuk ke aplikasi whatsapp aku yang satu lagi Untuk melihat hasil foto yang sudah aku kirim Nah ini dia guys Ternyata fotonya sudah berhasil terkirim ya guys Nah ini dia Selanjutnya disini aku akan coba untuk mengirim video Apakah aku bisa mengirim video atau tidak Jadi di bagian ini aku akan pilih dulu video yang akan aku kirim Nah ini aja videonya Langsung aja aku kirim Nah ini dia guys hasilnya Jadi aku sudah bisa mengirim video dan foto melalui aplikasi whatsapp nih guys Nah guys jadi seperti ini cara mengatasi agar aplikasi whatsapp dapat mengirim video Ataupun foto Sekian tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih